Hai organisasi Dharma wanita merupakan salah satu organisasi wanita terbesar di Indonesia dan bergerak pada bidang ekonomi pendidikan sosial dan budaya pada hari Kamis pagi organisasi Dharma Wanita Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita yang ke-17 kegiatan yang dilaksanakan di pendopor rumah dinas Bupati Sintang ini dihadiri oleh Bapak asisten dua Bupati Sintang lindra Azmar pada kesempatan sambutannya beliau berharap agar organisasi Dharma wanita ini dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sintang ke-17 tahun 2016 hadirin yang saya hormati dalam wanita persatuan adalah suatu organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia potensi dan wanita persatuan baik di tingkat pusat tingkat provinsi maupun Kabupaten kota patut diberhitungkan untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan nasional sebagaimana yang dihubungkan oleh ini pada seminar nasional ketua Dharma wanita Kabupaten Sintang ibu Hajah Utin Rosmiati menambahkan dengan peringatan hari ulang tahun Dharma wanita ke-17 ini dapat meningkatkan semangat ibu-ibu untuk mendukung suami apapun keadaan meskipun telah masuk pada masa pensiun serta dapat membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba yang terjadi pada saat ini khususnya yang menyangkut generasi penerus bangsa perlu kiranya semua istri aparatus sipil negara untuk bisa menjadi motivator aktif dalam penjagaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya yang merebak di kalangan remaja apabila kita melihat tugas bangsa pada masa-masa yang mendatang yang belum berhasil dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh sejahtera dan mandiri kegiatan hut Dharma wanita ini juga menampilkan tarian gembira dari anak-anak TK Pertiwi dan tarian dari ibu-ibu Dharma wanita yang sesxalan tabian yang telah mengejar Tidak, beri kemundan dari ibu-ibu und females yang ters accessibility Jadi di situ ada tiga bincangkan, dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya. Jadi kami dalam membangkitkan semangat ibu, membuatkan keterampilan ibu-ibu itu melalui lomba. Di situ kami ada membuat lomba, membuat bumbu dari kain penca. Jadi dari kain-kain kertas, jadi kami gali potensi itu untuk bisa membuat bunga yang bisa dijual di pasarkan.